Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Alvin Prima dari kelompok 5 ITJPB di Podcast Bihun. Bincang hukum nih, dimana kita bakal ngobrolin hal-hal tentang hukum dan kasus-kasus yang lagi sama diperbincangnya. Hari ini gue gak sendiri, gue disini ditemenin sama dua teman gue. Boleh kenalan dulu dong teman-teman. Halo semuanya, gue Tafi. Halo semua, gue Arya. Oke, udah pada siap nih, udah pada pake ke meja juga ya. Sekarang kita mau bahas, jadi hari ini kita mau bahas topik yang cukup menarik nih, yaitu seputar profesi hakim. Mulai dari tugas hakim, sampai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan. Jadi, kalau untuk hakim sendiri sebenarnya masyarakat udah familiar ya harusnya ya sama apa itu hakim, itu siapa itu gitu kan. Mereka ngapain aja, cuman disini kita akan bahas cukup detail. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya. Let's go! Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian teman-teman? Sehat-sehat kah? Sehat-sehat nih dulu. Nah, gimana? Ya, sehat ya? Alhamdulillah gue sehatin. Sendiri gimana sehatnya? Alhamdulillah kalau pada sehat. Gue juga sehat nih, gue lagi fit-fitnya badanku, alhamdulillah. Terus kok. Asus COVID-19 kan sekarang udah mulai turun ya, kita juga udah boleh pake, apa gak pake masker di luar ruangan gitu kan. Tapi, apa aja, kesehatan kan harus selalu jaga karena penyakit kan bukan cuman COVID-19 doang. Oke lah. Kalau gitu, pertanyaan pertama gue nih, biar kita ada gambaran aja sih, kita mau ngapain gitu hari ini. Bisa dijelasin nggak sih, secara singkat aja tugas dan kewenangan hakim itu apa sih? Nah, jadi gini Pin, kalau secara singkat nih, sebagaimana kita udah tau nih, bareng-bareng. Kalau tugas hakim itu ya memberikan putusan gitu kan terhadap suatu perkara, maksudnya ke pengadilan gitu. Nah, kalau untuk kewenangnya sendiri, hakim itu memiliki kewenang untuk menerima, memutus suatu perkara gitu. Itu kan, berarti memutus suatu perkara ya. Gue selalu penasaran nih, dalam memutuskan suatu perkara, hakim itu kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan kan ya. Saya kira apa aja sih yang jadi pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara? Nah, jadi gini nih, kalau misalnya untuk memutuskan perkara sendiri nih ya, hakim ini ada dua jenis pertimbangan yang misalnya dipakai hakim. Pertama ada yuridis sama non-yuridis. Kalau pertimbangan yuridis ini lebih mengutamai fakta-fakta nih Pin, fakta-fakta yang terungkap. Tapi ada juga pertimbangan lain, yaitu menggunakan fakta non-yuridis. Yang intinya pertimbangan ini dihasilkan oleh latar bagian perbuatan dakwa, kondisi ekonomi terdakwa, dan juga dalam konteks penilaian hakim haruslah meyakini nih, kalau terdakwa ini melakukan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan unsur yang didakulakan pada dirinya gitu Pin. Oh, berarti bukan cuma dari segi yuridis doang ya, ada juga segi non-yuridis. Mungkin kayak ini nggak sih, hati nurani gitu, itu masuk sebagai pertimbangan non-yuridis nggak sih? Nah, kalau hati nurani itu ya itu betul banget Pin. Jadi kayak hakim ini menurut perkara nggak hanya didasarkan oleh pertimbangan yuridis seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku, tapi itu juga faktor-faktor non-yuridis tersebut yang sangat bisa jadi pertimbangan hakim dalam menurutkan perkara nih. Karena kan sebagaimana kita ketahui ya, kalau hakim ini tugasnya untuk mencari kebenaran dalam menurutkan sesuatu perkara, sehingga harus adil dari seluruh aspek yang ada. Jadi gitu Pin. Iya, gue jadi ingat satu kasus yang cukup rame waktu itu, kalau nggak salah. Kasus ini, Nenek Mina, yang dia nyuri kakao itu ya. Nyuri kakao. Coklat ya. Berarti itu juga ada suatu pertimbangan-pertimbangan non-yuridis ya di dalamnya, dalam kasus itu. Nah, jadi gini Pin. Sebelumnya gue disclaimer dulu ya. Jadi nggak cuma di kasus Nenek Mina aja hakim itu menerapkan pertimbangan non-yuridis. Jadi di semua kasus pun hakim harus memberikan atau memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain selain pertimbangan yuridis. Bisa non-yuridis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau dalam kasus Nenek Mina ini, ada nih pertimbangan non-yuridis yang cukup menarik gitu kan. Jadi, gue sedikit cerita ya, kasus Nenek Mina itu udah lumayan lama sih. Cuman ini sangat-sangat populer di karangan kita nih mahasiswa hukum. Karena Nenek Mina ini, dia mencuri tiga buah kakao milik PT. Apa gitu ya. Yang letaknya itu disamping dengan kebunnya dia. Nah, mirisnya akibat dari perbuatan yang tersebut, Nenek Mina ini diteruskan ke pengadilan gitu kan, ke proses peradilan oleh si PT. tersebut. Udah diupayakan upaya perdamaian oleh polisi, tapi tidak tercapai karena PT-nya tidak mau gitu kan. Nah, oleh jaksa didakwa dengan pasal 362 KUHP, yaitu tentang pencurian. Dan ternyata memang unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti dilakukan oleh si Nenek Mina itu. Nah, tapi sebagaimana kita ketahui ya, masyarakat dan hakim itu tuh memiliki suatu pendapat gitu loh. Kayak misalkan Nenek Mina ini udah tua rentah, terus dia termasuk ke dalam kegolongan orang yang tidak mampu gitu. Kok hanya dengan mencuri tiga buah kakao yang kisaran harganya sekitar 6.000 rupiah, dia bisa dipidana gitu loh. Kan kasihan banget ya gitu kan. Nah, karena dia udah terbukti nih melakukan unsur di pasal 362 KUHP, otomatis hakim tidak bisa memutuskan Nenek Mina untuk bebas. Tapi hakim juga memiliki sisi lain, yaitu hati nuraninya dia. Gimana caranya agar Nenek Mina itu tidak mendekam di penjara, tapi hakim juga nggak menyimpang dari hukum positif yang ada. Nah, jadi hakim melalui putusannya mengeluarkan putusan pidana kepada Nenek Mina, yaitu berupa 1 bulan 15 hari kurungan dan masa percobaan selama 3 bulan. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau hakim memutuskan masa percobaan, maka si terpidana ini atau terdakwa ini, dia tidak menjalankan hukuman pidananya atau tidak dikurung di dalam penjara. Melainkan, dia harus bersikap baik selama 3 bulan tersebut, dan apabila 3 bulan tersebut dia melakukan tindak pidana lagi, baru dia bisa dipenjara atau dijatuhi hukuman. Gitu, Pin. Menarik ya, kalau dibahas lebih lanjut, ternyata emang cuman, kalau dilihat-lihat juga, cuman 3 biji buah kokoa gitu kan. Iya, cuman 3 buah koko doang, pilih banget gitu. Iya, iya, iya. Jadi, berat juga ternyata ya kalau jadi hakim dan dihadapkan dengan kasus-kasus yang seperti itu gitu. Di satu sisi kan ada positifis yang harus kayak saklek gitu, harus sesuai sama undang-undang, dan lain-lain gitu. Tapi, hati Nuradi juga di situ ada yang harus dipertaruhkan gitu ya. Nah, iya, bener banget. Jadi, kalau misalkan jadi hakim nih, kalau kata salah satu mantan hakim M.A., Prof. Mas Regar, jadi dia sempat ngomong kalau jika seandainya terjadi benar-benar akan terjadi benturan bunyi hukum, antara yang merasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut dengan kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadaan masyarakat juga remankan. Gitu, Pin. Benar-benar, benar, benar banget. Menarik banget sebenarnya bahasan kita hari ini ya. Gue jadi banyak belajar juga nih tentang pertimbangan-pertimbangan lain hakim dalam memutuskan perkara gitu kan, kayak tadi ada hati Nurani, ada latar belakang ekonomi, dan lain-lainnya gitu. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue tanyain. Cuman berhubung waktunya kayaknya udah semakin mepet nih. Kayaknya harus kita sudahi dulu nih podcast kita hari ini. Thank you banget. Makasih buat Rafi dan Arya yang udah bantu gue disini sharing-sharing tentang profesi hakim. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton kita disini. Sekian, gue Alvin Prima. Dan teman-teman gue. Gue Arya. See you next time. Bye.